Intro Kawan baik, Nur Iswan Channel Jumpa kembali bersama saya Kali ini kita terus menerus sesuai dengan tagline-nya Menjernihkan pikiran menebar kebaikan Bersama saya itu adalah Mas Indra Carismia G Mas Indra ini adalah sosok Orang biasa menyebutnya pengamat pendidikan Karena beliau ini salah satu yang amat sangat concern dengan dunia pendidikan kita Selamat datang di Nur Iswan Channel Mas Indra Terima kasih Orang Nur Iswan Sudah berkenan mengundang saya nih ke channel yang luar biasa Mas Indra, kita langsung saja ya Mas Indra kalau ngelihat soal pendidikan ini Di Indonesia Mas Indra ngelihatnya seperti apa sih Mas? Problem besarnya di pendidikan Indonesia itu sangat bertentangan dengan cita-cita pendiri bangsa Kalau kita mengacu ke konstitusi ini undang-undang dasar Kan harusnya tugas pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa Nah faktanya bangsa ini malah menjadi salah satu bangsa yang kualitas pendidikannya terburuk di dunia Baru-baru saja tanggal 5 Desember 2023 yang lalu Kita baru diumumkan yang namanya tes PISA Tes PISA itu adalah sebuah tes yang ngukur kualitas pendidikan di negara-negara dunia ya Kita itu ya masih besar terbawah Jadi dari kemampuan membaca kita sangat lemah Kemampuan matematika kita sangat lemah Kemampuan sains kita lemah Dan itu punya dampak Dampaknya adalah Kita ini disebut salah satu bangsa yang paling gak bisa membedakan mana fakta, mana opini Oke Jadi karena kita gak mampu mencari referensi Makanya bingung bedanya asam sulfat sama asam folat kan gitu loh Oke Itu contoh aja kalau ketidakmampuan kita dalam mencari referensi Itu parahnya disitu Oke Sekarang begini Kalau dikatakan konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Dan kita adalah salah satu negara di bawah yang 6 terbawah ya Tapi faktanya Itu jagoan Olimpiade itu banyak juga dari Indonesia Betul Itu kan berarti gak sama dong dengan ilustrasi tadi atau dengan data tadi itu Oke Kebetulan anak saya ini salah satu pemegang medali emas di beberapa olimpiade Oke Jadi kalau kita bicara denger juara olimpiade matematika Itu bukan berarti kalau kita bilang medali emas itu kayak di olimpiade olahraga cuma satu pemegang medali emasnya Tapi kalau kita bicara Tapi kalau yang kita bicara olimpiade yang untuk anak sekolah ini Medali emasnya bisa 100 Oke Jadi medali peraknya bisa 100 lagi Jadi artinya bukan yang terbaik Tapi lebih yang dihargai adalah partisipasinya Mau ikut kegiatan internasional Tujuannya ke sana Jadi bukan mencari yang Nomor satu yang paling baik bukan itu tujuan Bukan ke kompetisinya Itu yang pertama Yang kedua Mereka yang juga juara olimpiade ini Tidak mencerminkan kualitas pendidikan secara umum di Indonesia Oke Jadi kita harus lari lagi ke siapa orang tuanya Di mana sekolahnya Ya ini contoh aja Anak saya bisa ikut seperti itu karena sekolah di sekolah yang SPP-nya 8 juta per bulan Oke Bisa bandingkan nggak dengan sekolah yang tiba-tiba kambing ikut belajar Atapnya bocor Itu kan banyak Jadi tidak mencerminkan betul-betul mutu pendidikan kita Tetapi lebih ke bagaimana orang tua sendiri memang menyiapkan anaknya Jadi bukan sistemnya Tapi lebih ke individunya Oke 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 Nah ini kita masuk nih soal sistem pendidikan Atau situasi dan kondisi overall pendidikan kita ya Ya Kalau dibilang tadi 6 Salah satu 6 negara yang paling bawah Itu kan simptom Gejala Bukan problemnya Nah problemnya sebenarnya kenapa Overall kualitas pendidikan kita itu Dengan parameter tadi itu masih Dianggap belum berkualitas atau belum baik lah Saya sudah punya kesimpulan Mudah-mudahan kesimpulan saya salah Hmm Tapi saya punya kesimpulan bahwa Ada kepentingan Untuk membuat bangsa ini bodoh Wah ini gawat juga Makanya mudah-mudahan saya salah kan gitu loh Tapi yang saya Dibuat bodoh terus Dibuat bodoh terus Bahkan semakin bodoh Karena kalau bangsa ini bodoh Dia gak akan tahu kalau ternyata kekayaan-kekayaan alam itu larinya bukan ke rakyat Indonesia Tapi ke kelompok-kelompok tertentu Orang-orang tertentu Kita disebukan dengan Ribut satu sama lain Kita suruh berantem sendiri Mau urusan pil Pres lah Mau urusan agama lah Mau urusan suku Mau urusan apa Kita di Diadu-adu terus Saling membenci Tapi sebetulnya pada saat kita sibuk Ini ada kelompok-kelompok yang mengeruk kekayaan alam kita Mengambil manfaat itu Tanpa kita sadari Hmm Saya punya kesimpulan itu Mudah-mudahan saya salah Tapi kok kenapa desainnya Itu justru gak ada upaya untuk mencerdaskan bangsa Karena kalau Bangsa ini cerdas Mana mau terima amplop Terima Sembako Untuk memilih Misalnya Caleg tertentu Hmm Paslon presiden tertentu Hmm Kan gak cuman dihargai Dengan amplop Dengan 10 kilo Sembako beras Dengan sembako Tapi bertanya loh Program anda apa-apa yang bisa dilakukan Itu kan bedanya Orang yang cerdas Dan orang yang tidak Oke Tapi kan justru yang didorong Malah semakin banyak Kita lihat deh Hmm Faktanya Kan memang Semakin banyak Rakyat kita yang hidupnya semakin susah Hmm Yang gak punya tabungan lain Tabungannya habis Karena untuk kehidupan cari harga Semakin mahal Tapi di sisi lain Di Selalu disiram yang namanya Bansos Hmm Dan setiap kali disiram Bansos Langsung ada survei kepuasan Dan itu selalu 80% Di atas 25% Itu kan Itu kan Itu kalau Kalau kita mau mencoba Menghubungkan titik-titik Connecting the dot Oh kok begini ya Kok begini ya Oke Nah Kembali ke soal tadi Kalau Dianggap ada pihak Yang ingin membuat bangsa Ini bodoh Tapi kalau kita tarik Ke mikro ya Di Di dunia pendidikan sendiri Apakah memang karena kurikulumnya Apakah karena Kualitas Gurunya Atau Kesejahteraan Gurunya Ya kan Atau karena rasio sekolahnya yang Tidak Mencukupi Atau Apa aja sih Problemnya itu Tahun 2014 Yang lalu Ada seorang Menteri Pendidikan Hmm Di hari pertama Beliau bekerja Beliau membuat paparan Keseluruh Anak buahnya Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Judul paparannya adalah Gawat Darurat Pendidikan Indonesia Siapa mentirnya dulu Namanya Anis Rashid Baswedan Oh iya iya 2014 ya Jokowi pertama ya Ya Gawat Darurat Dunia Pendidikan Pendidikan Indonesia Nah terus Jadi Isinya memang Keruatan Yang terjadi Yang terjadi Problema-problema Yang terjadi Di Pendidikan Indonesia Kalau mau diurut-urut Problem yang paling dasar Adalah Kita saja dalam Mengelola pendidikan Itu udah salah Kalau orang Indonesia Ditanya tentang pendidikan Semua deh Yang di kepala kita Yang muncul adalah Persekolahan Bicara pendidikan Sama dengan sekolah Menarik juga Terus Terus Nah Nilai Ijasa Gelar Itu kan Mindset Mindset pendidikan Itu disana Oke Padahal bapak pendidikan Kita saja Mengatakan yang namanya Pendidikan itu harus Seimbang di tiga pusat Rumah sebagai Pusat pendidikan Pergerakan pemuda Atau masyarakat Sebagai pusat pendidikan Baru perguruan Atau sekolah Sebagai pusat pendidikan Yang ngomong siapa itu? Iajar Dewantara Oh Oke Dan ini kalau kita mau Bandingkan dengan Negara-negara lain Yang kualitas pendidikannya Terkenal lah Dianggap jauh Lebih Bagus Malah termasuk Terbaik di dunia Finlandia misalnya Kenapa sekolah Cuma tiga sampai empat jam? Iya kan? Mata pelajaran Mereka cuman delapan Kita delapan belas Mata pelajaran Anak itu sekolah dari pagi Sampai sore Pulang sekolah Masih ikut bimbel lagi Sampai malam Dan data pisah kemarin Tiap hari Anak Indonesia itu Termasuk yang punya PR paling banyak Mereka mengerjakan Dua jam Rata-rata tiap hari Untuk PR Tapi kita gak pernah ada Bagaimana cara orang tua Indonesia Mendidik anaknya sendiri Di rumah Orang tua di Indonesia itu Lebih banyak outsourcing Maksudnya? Menyerahkan ke orang lain Pendidikan itu? Pendidikan Karena gak punya Kepedean Gak punya bekal ilmu Keahlian Untuk Karena tadi yang dipikirkan Yang namanya pendidikan itu Ngerjain soal sinus kosinus tangan Sekolah lah ya Sekolah Padahal yang namanya pendidikan itu Bicara tentang Kesehatan Kebersihan Etika Dialog Ya kan Beragama Itu kan semua Mulai dari rumah Tapi Para orang tua kita Orang tua di Indonesia Gak pernah ada upaya Dari pemerintah Untuk Melakukan Pemberdayaan Pendampingan Untuk bagaimana cara Mendidik anaknya sendiri Pernah dilakukan Oleh mendikbud ini Yang tadi saya sebutkan Beliau adalah Satu-satunya Yang punya Membangun Namanya Direktorat Pendidikan Orang tua Di kementerian pendidikan Di kementerian pendidikan Sekarang udah dihapus lagi Jadi kita misalkan Beliau udah tau penyakitnya Ya kan Penyakit Makanya Beliau juga dulu kan Sempat dicemoh juga Masa menteri punya Program Hari pertama Nganter anak sekolah Ya kan Itu banyak yang Yang Mencemoh Ini apa sih pak Padahal beliau melihat Penyakitnya adalah Orang tua itu Tidak menjadi Bagian dari Proses pendidikan Yang harusnya adalah Yang pertama dan utama Gitu Ini saya juga baru Baru denger Maksudnya Maksudnya Lebih Dengar sering Tapi lebih tajam lah Jadi pendidikan pertama Itu emang di rumah lah Kira-kira gitu kan Kita mau pergi ke Negara manapun Ya kan Itu semua Dimulai dari Di rumah Jadi jangan bilang Kalau orang tua Sekarang sibuk Emang di luar negeri Orang tua juga gak sibuk Sama sibuk Pekerja semua Bahkan Suami dan istri Tetapi ada proses Yang sederhana saja Ini salah satu kebiasaan Karena saya dulu lama tinggal di Amerika ya Orang Amerika itu Dari Jaman Apa Bayi itu masih di dalam perut Orang tua itu sudah Membiasakan Dibacakan cerita Ya betul-betul Hingga sebelum tidur ya kan Itu dari dalam perut loh Sampai dia lahir Sampai Dan itu Saya udah membuktikan sendiri Saya punya dua anak nih Anak saya yang Yang paling tua Dulu saya menggunakan pola itu Jadi membacakan cerita Sekarang dia itu dapat beasiswa Di Jepang Dan IP nya gak pernah kurang dari 4.0 Adeknya Saya gak punya waktu itu Untuk bacakan cerita Sekarang belajar aja Paling susah Gitu Jadi Komparasi 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 ini ya Dari Dari orang tua yang sama Rumah yang sama Tetapi punya hasil yang berbeda Treatmentnya beda Hanya Gara-gara Saya tidak menyempatkan waktu Untuk membacakan cerita Seperti kakaknya Tiap malam tuh Cerita apa aja Dan dia menjadi hobi Membaca Dan dari kecil tuh Bacaannya udah Yang aneh-aneh Ada buku Rusia lah Dia baca Buku Jepang Dia baca Jadi Ada Satu hal yang membuat dia Menjadi jatuh cinta Terhadap bacaan Bukan merasa terpaksa Kalau adeknya ini Suruh belajar Terpaksa Gitu Jadi itu udah Saya buktikan sendiri Jadi itu problemnya Yang kedua Problemnya tadi Anak Indonesia itu Bedanya Pulang sekolah Itu ya tadi Banyaknya ikut bimbel Atau Kegiatan lain lah Sedangkan kalau di negara lain Pulang sekolah itu ya Main sepak bola Main musik Jadi Didorong untuk Punya kegiatan Yang Non akademis Ya kan Jadi gak semuanya Akademis Jadi seimbang nih Antara tadi Rumah Masyarakat Atau kalau Bahasanya Ki Hajar Itu adalah Pergerakan pemuda Jadi organisasi Ini ya Jadi Jadi bukan cuman Di masyarakat Tapi ada sesuatu Yang ini ya Misalnya kalau suka main bola Ya main bola lah Suka musik ya Musik lah Drama-drama lah Jadi Mengembangkan skill-skills Yang memang Non akademik Baru Kemudian Kita bicara tentang Perguruan Sekolah Kita ini kan timpang Yang sekolah doang Ya Gitu Nah makanya Ada gubernur DKI Jakarta Yang membangun Lima lapangan Ingup Standarnya FIFA Tujuannya apa Tujuannya apa Supaya Anak DKI Jakarta Pulang sekolah Nggak ikut bimbel Tapi ikut main bola Mengembangkan Disitu akan Akan terbangun Skill-skills Yang Yang sering Kita ini Para orang tua Suka Ngeluh Anak kita Gampang nyerah ya Generasi strawberry Tapi kalau dia Diajak main bola Itu akan terlatih Bagaimana Dia Jatuh bangun Punya Motivasi Berprestasi Sportif Punya Teamwork Itu Jadi nggak cuman Teori di sekolah Tapi tadi harus Seimbang Lima Pergerakan Pemuda Baru Sekolah Sekarang ini Dari sisi Fasilitas Pendidikan Mas Indra ngeliatnya Gimana Fasilitasnya Gedung sekolah Atau jumlah sekolah Ya kan Nanti kita ngomong Soal guru-guru Satu Dari Paparannya Mendikbud Tadi Kita punya standar Namanya SPM Standar Pelayanan Minimal Oke Nah jadi Kalau nggak salah nih Angkanya 75% Dari sekolah Di Indonesia Berada Di bawah Standar Pelayanan Minimal Oke 75% Besar 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 Sekali Nah Itu minimal ya Kita belum bicara Itu DKI DKI aja Pas turun Indonesia Surun Indonesia Oke Jadi masih banyak Sekolah yang Nggak ada listriknya Jadi kalau sekolah Nggak ada listriknya Nggak mungkin ada internet Ada komputer kan Iya Berarti Anak-anak lulusan sekolah ini Jadi driver ojol aja Nggak bisa kan gitu Karena belum terbiasa Nah kira-kira mau jadi apa mereka Kan hubungannya kan kesana Iya Betul Iya kan Tuh Jadi Jadi kalau kita bicara Sarana-prasarana Ya Faktanya seperti itu Dari jumlah sekolah Kenapa tiap tahun Kita selalu ribut PPDB PPDB Karena rasionya jomblang Karena memang kita Melanggar hak asasi manusia Maksudnya Di artikel 26 Deklarasi hak asasi manusia Dikatakan Sekolah itu harus disediakan Minimum dari kelas 1 Sampai kelas 9 Dan gratis Itu declaration of human right Universal declaration of human right 10 Desember 1948 Kita jauh itu Kita sampai hari ini Masih ada 20% Anak Indonesia Yang belum sekolah tingkat SMP Dan dari yang sudah bersekolah Banyak yang sekolahnya diswasta Artinya tidak dibiayai oleh pemerintah Tidak gratis Jadi kita melanggar Hak asasi manusia Ada dari 198 negara Ada 155 negara Yang sudah menggratiskan Biaya pendidikan Dari kelas 1 Sampai kelas 9 Jadi kita Termasuk yang belum Bukannya udah ya Seluruh Indonesia Masih ada ya Belum Masih ada yang Masih ada yang harus bayar ya Sudah sekolah Oh iya 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 Maksudnya itu Gratis semua ya Gratis semua Oh bener ya iya 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 Kalau kita kan harus diseleksi dulu Mau dari jaraknya, kek Mau dari keuangannya, kek Mau dari kepintarannya, kek Itu kan pelanggar hak asasi Tapi kita nggak pernah merasa Kalau itu adalah pelanggaran hak asasi Berarti pelanggaran hak asasi Besar-besaran itu di Republik ini Itu Dan yang lucu ada Paslon yang malah lebih memilih Ngasih makan siang gratis Daripada menggratiskan sekolah Oke, sebelum masuk Paslon Soal pendidikan ini Kalau fenomena Kesejahteraan guru, Mas Indreng liatnya gimana? Memprihatinkan Kan pasti Gini Tahun 2015 Saya diundang Rapat bersama Dengan Bank Dunia di Kementerian Pendidikan Orang dari Bank Dunia Punya pemaparan yang bikin saya kaget Pemaparannya Mengatakan guru Indonesia itu nggak mungkin Bisa sejahtera Terus? Kenapa? Karena jumlahnya kebanyakan Jumlah apa? Jumlah guru Jumlah gurunya Bukannya kurang, Mas Nah Data Bank Dunia itu jumlah guru kita kebanyakan Ini agak Agak harus pelan-pelan saya ngertinya nih Oke Karena setahu saya jumlah guru itu kita 3,3 juta tuh Betul? Jumlah murid kita 50 juta Berarti kan rasionya 1 banding 13 Oh iya Sedangkan rata-rata dunia itu 1 banding 20 Oh Mau Amerika, mau Singapura, mau negara yang maju itu Antara 1,18, 1,19, 1,20 Bahkan kalau menurut risetnya Sampai 1 banding 32 itu nggak ngurangin kualitas Jadi berarti pemerintah cara ngitungnya guru itu kok bisa kebanyakan berarti nggak merata dong gurunya Nah problemnya satu, distribusi Jadi guru yang banyak ini mayoritas adanya di kota-kota besar Oh baru tahu nih saya nih Iya kan Saya selalu dalam pikiran saya tuh kita tuh kekurangan guru gitu loh Dari jumlah kita kebanyakan guru Tapi dari distribusi betul Guru-guru pada nggak mau ditempatkan di daerah-daerah yang terpencil Bahkan kegagalan contoh program guru garis depan itu Dijaji nih Mereka dikirim Kita cek lagi udah nggak ada orangnya di situ Tapi gajinya masih diterima Dia udah pindah ke kota Berarti kan itu hukumnya kan kalau kebanyakan ya uangnya kan gajinya harus disebar kebanyak orang Tapi kalau jumlahnya sedikit bisa disejahterakan Itu problemnya Jadi karena jumlah kita kebanyakan Mau duitnya berapapun Akhirnya nggak bisa sejahtera Selama ini banyak orang salah loh Kita tuh kurang guru ya kan Iya Itu problemnya besarnya Ini ironis ini Iya satu Yang kedua ini menarik Ini kajian dari ACDP Ternyata 14% guru PNS di Indonesia tidak pernah hadir di sekolah Sebentar 14% guru PNS tidak pernah hadir di sekolah Kalau yang PNS sendiri berapa persen dari total? 50% 50%-an Berarti 14% dari yang 50% tadi tuh ya Tidak pernah hadir di sekolah Itu Ya kalau nggak hadir susah juga ya Gimana ngajarin anak-anaknya gitu loh Anggaran pendidikannya tetap lari ke mereka Tapi mereka nggak pernah hadir di sekolah Nah siapa mereka ini? Kan saya bertanya kan ke pejabat kemandikbot Ternyata mayoritas adalah Istri atau suami pejabat daerah Yang menjadi guru Yang menjadi guru Jadi misalnya nih Banyak kegiatan Loh istrinya seorang kepala dinas Pasti udah sibuk kegiatan dharma wanita di kantor suaminya kan Itu urusan negara juga Dan PKK Yang koalisi di Bayangkari Yang tentara di Dharma Pertiwi Banyak lah Ya kan? Oke Jadi justru mayoritas ini nih 4 basur Tapi mereka tidak mau kehilangan statusnya sebagai PNS kan? Gajinya tetap jalan terus Nah ini Kondisi ini Yang membuat Banyak sekali rekrutmen guru honorer Jadi ngerti saya nih sekarang Jadi nyambung Lekaran setannya tuh terurai lah itu Gitu Jadi itulah yang menyembahkan Kenapa guru itu banyak sekali guru Jadi data lagi dari kemandikbot Dari tahun 1999 Itu kenaikan jumlah siswa kita Sekitar 17% Oke Kenaikan guru PNS kita Sekitar 23% Kenaikan Pertumbuhan gurunya lebih tinggi Dari pertumbuhan siswanya Pertumbuhan guru honorer Ayo tebak berapa? Berapa? 860% Astaga Wah Ini yang rekrut tuh pemerintah Kirain saya tuh pemerintah tahu data Makanya mereka merekrutkan Pasti ada parameternya lah Kok udah 800 ngapain gitu? Belum lagi Belum lagi mereka yang direkrut Ini mohon maaf nih fakta nih Jadi guru Di tempat kita Adalah tim ses kepala daerah Yang tadinya mungkin ya mohon maaf Tadinya gak punya pekerjaan Mungkin tadinya preman Terus Sebagai tanda terima kasih Sudah menangkan Minta kerjaan Disuruh jadi guru Guru honor Gak punya latar belakang pendidikan Dan tidak punya passion jadi pendidikan Dan untuk suruh mendidik anak bangsa nih Iya Aduh Saya baru tahu nih Wah untung saya ketemu Jadi kita semua belajar dengan Mas Indra Oke Sekarang gini Mas Indra ya Segment terakhir nih Dari Ini konteksnya dalam Kita kan mau memilih Pemimpin masa depan Yang Yang kita harapkan Punya concern dan perhatian besar Terhadap Masa depan anak-anak kita nih Anak-anak kita semua kan Berarti lewat pendidikan nih Tadi definisi pendidikan ada tiga tadi ya Oke Tapi yang punya concern Dunia pendidikan Dari tiga paslon ini Menurut Mas Indra itu siapa? Ini terus terang juga Kenapa saya sebagai orang pendidikan Yang tadinya itu sama sekali Gak punya minat Dalam bidang politik Sekarang malah saya terjun Untuk menjadi tim ses Salah satu pasangan Karena saya merasa Ini sudah betul-betul Dalam titik yang Sangat berbahaya Dan ini harus Segera dibenahi Karena kita udah paling bawah nih Kan begitu Jadi Saya gak tega Bangsa kita Semakin dibodoh-bodohi Semakin Semakin dibodoh-bodohi Oke Terus Dan satu-satunya pasangan yang punya Konsep Membangun manusia Bukan membangun benda Hanya Pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar Yang lain kan ini dibangun benda Udah di cek beneran itu Mas Indra Kan saya termasuk bagian dari tim Yang untuk memberikan masukan Gak sebelum masuk menjadi tim bagian Memberikan masukan Mas Indra sebelumnya Udah cek bener Bener gak bahwa dua orang ini punya Perhatian besar terhadap dunia pendidikan gitu loh Tadi ya dari sejarah Tadi ya dari sejarah Satu-satunya bahkan Menteri Pendidikan Yang tahu permasalahan Cuman Anies Baswedan Makanya Di hari pertama Beliau itu menjabat Pemaparan di timnya itu Gawat Darurat Pendidikan Indonesia Jadi kan udah paling tahu Iya, iya, iya Tapi sayangnya beliau Tidak diberi kesempatan untuk mencari Obatnya kan Karena baru 2 tahun di resabel Sebenarnya udah tau obatnya Lagi eksekusi Tapi gak sempet Eksekusi panjang lagi gitu Gak semudah itu lah cari obatnya Karena bicara tentang membangun manusia kan butuh waktu Nah ini juga Perbedaannya ya Pemimpin kita selama ini Karena pengennya Tiap 5 tahun itu dipilih lagi Bahkan ada yang udah 2 periode minta ditambah lagi Dia kan selalu membangun Sesuatu yang Keliatannya monumental Jalan tol Kereta cepat Bandara itu kan keliatan Tapi membangun manusia Kan gak keliatan Jangka panjang Jangka panjang Satu gak keliatan Yang kedua Dari anak masuk SD Sampai lulus Itu butuh 2 periode Oke Sampai Selulus kuliah Itu bisa 4-5 periode Jadi Kita butuh Pemimpin Yang bukan mikirin Dirinya Biar kepilih lagi Tapi memikirkan Bagaimana memang Anak manusia Dicerdaskan Dan itu butuh waktu lama Jadi akan dilanjutkan Jadi gak mikirin Legasinya diri sendiri Dan itu Saya terus-terusan melihat Di sosok Anies Baswedan Ini Menuju Penghujung Obrolan kita ya Kapan terakhir Kapan pertama kali Mas Indra itu Berinteraksi Atau bertemu dengan Mas Anies Atau mengenal Dari jauh dulu Loh kok orang ini Punya konsep ya Karena sebagai Pengamat pendidikan Yang udah Lagi naik down nih Mas Indra ini kan Itu Kapan itu Terjadi Jadi kalau dari keluarga Sebetulnya Pak Anies Baswedan Ini adalah Murid Kesayangan Almarhum Budi saya Di SMP 5 Jogja Oke Terus Tapi Kami Belum pernah berinteraksi Belum kenal lah Belum kenal Tapi dari keluarga Memang Yartnya sering diomongin Dengan ini Jadi awalnya itu Denger-denger nama gitu ya Anies 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 gitu kan Terus Interaksi pertama Kami Adalah Saat kami Sama-sama Diundang Sebagai pembicara Di Ulang tahunnya PDIP Perjuangan Membahas tema Pendidikan Tahun berapa itu 2015 Kalau gak salah Oh Pas beliau jadi menteri Pas beliau jadi menteri Mas Indra mewakili dari Sebagai Pemerhati pendidikan Sebagai praktisi Pengamat pendidikan Oh Ketemu Jatuh cinta Nah Itu yang saya kaget Saya itu Punya Materi Yang Mengamplifikasi Materinya Pak Anies Tentang gawat Darurat pendidikan Indonesia Jadi Mau ngebukin lah Istilahnya Ini loh Memang kita Ini Begitu ngomong Tapi paparanya Pak Anies Justru Di depan Masyarakat umum ini Memberikan Sebuah harapan Kalau Indonesia itu Bisa Lebih baik Jadi Saya ngeliat Wah Orang ini Boleh juga Beda gitu loh Artinya Dia Tidak Tidak Mengutuk Kegelapan Ini kan Kegelapan Tapi membedah Persoalan Mengurai lah Bukan cuman itu Tetapi justru Dia memberikan harapan Jadi Jadi kan beda Paparannya beliau Di internal Kemendikbud Dengan Pada saat Audiensnya umum Jadi yang di Kemendikbud Ngomongin ini loh PR kita Yang jelek-jelek Gini-gini Tapi yang di Apa Umum itu Kita bisa tumbuh Kita bisa ini Kita Semangat Kita Wah Saya banyak belajar Tergantung audiens Jadi Beliau bisa Memberikan Bagaimana yang satu Memang istilahnya Kalau Kalau Yang satunya Cambuk Yang satunya Apa Stick and carrot Stick and carrot Kan gitu Iya Oke Jadi Saya banyak belajar Beliau Ini 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 Beda Yang satunya Terakhir Mas Indra Biasanya Orang yang Berlatar belakang Pendidikan Punya Konsen Itu Ya Jarang Mau lah Iya Berpolitik Dalam terdapat Berpolitik Praktis Iya Nah Apa Terakhir sekali ini Apa motivasi Mas Indra Kenapa Mau terjun Langsung Dan memperjuangkan Orang yang menurut Mas Indra itu Pantas untuk Memandu Indonesia Kedepan Saya sudah Nggak tahan lagi Ngeliat bangsa ini Dibodoh-bodohin Semua narasi-narasi Yang muncul Itu Adalah bagaimana Supaya Bangsa ini Bodoh Misalnya Contoh nih Yang lagi rame MK Bikin keputusan Iya kan Kemudian Dibentuklah MK-MK Yang mengatakan Kalau itu Ada terjadi Pelanggaran Etika berat Yang makanya Ketua MK-nya pun Dicopot Tapi apa narasi Yang disampaikan Ke masyarakat Tidak melanggar Hukum kok Itu sudah Final and Binding Binding kok Udah ini Jadi Itu bagian Dari Pendidikan Yang Keliru lah ya Tidak Mencerdaskan Bangsa itu Kita bicara Ya itu Itu justru Membodohi bangsa Kita punya Ketua Lembaga Anti rasuah Anti korupsi Terjerat Kasus korupsi Dan itu Ditonton oleh Anak-anak kita Apa sih Sebetulnya Yang mau kita Sampaikan Ke anak-anak kita Gimana kita Bisa Memberikan contoh Itu yang Yang Saya merasa Terpanggil Kalau bukan saya Siapa lagi Karena juga Selama ini Kan tadi Urusan pendidikan Gak pernah dikolo Dengan serius Mungkin juga Sengaja Gak pernah Mengambil Seorang pakar Yang paham Di bidang ini Untuk Jadi mana Desainnya Biar bodoh Aja lah Dan Anggaran pendidikan kita 660 triliun Per tahun Per tahun Banyak sekali Bayangin 75% Sekolah kita Rusak parah Tapi Anggaran kita 660 triliun Tiap tahun Kemana larinya Ironis sekali ya Oke Mas Indra Jadi Kegelisahan itulah Kira-kira Yang membuat Mas Indra itu Merasa terpanggil Akhirnya Masuk ke Wilayah Yang buat Sebagian guru itu Alergi dan takut Saya malah Banyak dimusuhin Banyak Bahkan sekolah-sekolah Yang gak berani Berlati pertanyaan Ke saya Jadi Yaudah Gak apa-apa Tapi ini bentuk Perjuangan Perjuangan kita Untuk memperbaiki Kondisi Indonesia Indonesia ini Punya potensi Yang luar biasa Masyarakatnya Itu sebetulnya Cerdas Karena Ini yang menarik Ini juga Contoh bukti Pembodohan Pembodohan Kita waktu Pertama kali Muncul Mas Anies Pak Anies ini Membawa konsep Perubahan Kan selalu Orang mencibir Orang udah bagus Ngapain sih Apalah saya mau dirubah Ya kan Apa saya mau dirubah 80% Approval ratingnya Pak Jokowi Yang paling hebat Ini pasti gak mau dirubah Saya seorang pendidik Seorang pendidik itu Tau persis Cara ngukur Kecerdasan Menurut Einstein Cara ngukur Kecerdasan Adalah Kemampuan Membuat perubahan Ini menarik Itu Itu coba Digoogling deh Einstein Mengatakan Quotes Einstein Tentang Apa Perubahan Tentang Intelligence Dia mengatakan The measure of intelligence Is the ability To change Jadi Ukuran Kecerdasan Adalah kemampuan Membuat perubahan Jadi wajar Kalau gak mau Perubahan Berarti Itu memang Membodohi kan Begitu Oke Mas Indra Saya tuh Dapat insight Jadi kawan baik Semua juga Ini dapat insight Saya berterima kasih Pada Tuhan Kita diperjumpakan Dipertemukan Nanti mudah-mudahan Mas Indra itu Nanti akan jadi Tamu Rutin saya lah Kita bantu Dengan media Youtube Ini Kita Menuntaskan Cita-cita Para pendiri Republik kita Yaitu Mencerdaskan Kehidupan bangsa Demikian kawan baik Terima kasih mas Indra Sama-sama Terima kasih mas